Di mana di tahun 1965, di saat G30S PKI, nah di sini ada pembantean. Pembantean di sini, bahkan tokoh PKI pada waktu itu dibante di sini, diseret. Kemudian di sini PNI yang merayakan tentang pembantean itu di tahun 1965. Anak muda meninggal, jadi perempuan dan lagu tergantung di pohon. Nah di sini tempatnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kemudian para teman-teman spiritual, para sepuluh guru, panita yang saya sangat hormati. Nah hari ini, saya ingin mengajak Anda jalan-jalan malam ini. Di mana? Tepatnya di Desa Pergung. Di Desa Pergung, Kecamatan Nulyo, Kabupaten Jemberana. Di sini ada yang cukup unik, sahabat. Di sini ada sebuah pasar dadakan. Pasar malam dadakan. Itu terjadi setiap 6 bulan sekali. Di saat hari raya galungan dan kuningan. Nah, bagaimana tentang keunikan pasar itu sendiri? Dari turun-temurun, dari nenek moyang kita, bahkan bapak kita, saudara kita, dan sampai sekarang, saya mengalami itu, menurut anak cucu kita mengalami seperti itu. Di sini konon katanya sangat luar biasa. Karena apa? Karena di sini sepuluh 6 bulan sekali. Bukan orang di sini saja yang datang ke Desa Pergung, ke lapangan Pergung. Tetapi banyak orang-orang dari luar daerah. Dari Jemberana, dari negara, dari banding kayu, dari Kepertian Tabanan, dari Ubud bahkan. Ada yang datang ke sini. Karena keunikan daripada pasar malam itu sendiri. Belum pernah pasar malam ini dipindahkan ke tempat lain. Karena terlalu sumpah dan terlalu padat sekali. Itu membuat macet di jalan. Di tempat lain, itu di daerah di Loblawah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tidak ada orang ke sana, sahabat. Di sana, di daerah Loblawah, di sana itu, tidak ada yang datang ke sana. Sepi, sepi penghuyung. Nah, tetapi akhirnya kembali dipindahkan ke sini. Nah, di sini, konon katanya ada suatu misteri. Ada suatu hal yang ada membuat pasar turamai. Nah, kita ingin tahu, kita ingin telusuri di hari ini. Ayo, sahabat. Kita mau ke sana. Ke pasar malam yang ada di lapangan Pergung. Setiap 6 bulan sekali. Oke, sahabat. Berserah. Nah, ini. Nah, Anda lihat sendiri bagaimana situasi pada saat ini. Nah, kalian lihat sendiri nih. Bagaimana padatnya teman-teman yang datang ke lapangan Pergung. Mobil-mobil banyak di sini, sampai di sana. Mungkin parkir ya. Jadi, ada banyak mobil. Kemudian macet. Macet sekali di sini. Nah, kalian lihat di sini ada sepeda motor. Ini ada sepeda motor, parkir sepeda motor. Nah, di sini ada parkir sepeda motor. Teman-teman di sini ada parkir sepeda motor. Kemudian, sangat dihitungkan masyarakat setempat. Nah, sahabat-sahabat milenial. Nah, ini tempat parkir. Nah, kita mau ke tempat keramaian ini. Kita mau ke tempat di sana. Nah, di sana di pusatnya itu. Bapak, dari mana Pak? Dari negara. Dari negara. Bapak, tugas parkir di sini. Sudah lama di sini, Pak? Sudah. Sudah lama? Sudah. Oke. Nah, ini di depan parkir sepeda motor. Kemudian, sepeda-peda kita dapat distribusi juga. Dapat berkehidupan di sini. Karena keramaian dapat di sini. Sudah. Sudah. Nah, ini situasi kita hari ini. Sangat-sangat lemes sekali. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang berkunjung di malam hari ini. Sangat panat sekali, sahabat. Oke, jangan mudah. Kita mau berang ke sana. Sudah. 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 Sangat-sangat lemes sekali. Oke, teman-teman mudah. Nah, kita sekarang sudah ada di areal nih. Sudah di pusatnya nih. Kemudian, inilah dia. Lapangan Pergung. Yang ada di desa Pergung. Nah, mungkin kalian lihat banyak sekali datang-orang datang ke sini. Sahabat, di sini kita akan masuk arealnya. Di sini banyak sekali. Jadi, kalau kita lihat di sini. Di lapangan Pergung ini. Banyak sekali pedagang-pedagang dari luar daerah yang datang ke desa Pergung. Nah, di sini banyak sekali. Ada jual ikan, segala. Jadi, ada banyak sekali. Ada jual kaca-kaca. Di sini banyak sekali mainan. Sangat panat sekali. Nah, di sini ada jual gambar-gambar. Nah, di sini ada jual gambarnya seperti pasar malam. Nah, di sini bukan hanya pernik-pernik aja yang dual. Di sini juga ada yang punya makanan. Yang ada di sini. Banyak makanan ada di sini. Disajikan sate, mungkin capcai, mungkin apa. Nah, ini nasi goreng. Nah, ini ibunya. Sangat ramai sekali di sini, sahabat. Jadi, hari-hari tentu dapatkan biasa. Tetapi, di sini adalah setiap enam bulan sekali. Memang ada seperti ini. Ada ledakan yang besar luar biasa. Sangat banyak sekali. Nah, kita ke sana. Ke sana. Kita lihat baju-baju juga di sini banyak sekali. Jadi, banyak-baju banyak ini. Kalau boleh tanya, Pak. Dari mana, Pak? Ya, Bapak dari mana? Dari Madura. Dari Madura? Oh, dari Madura. Ini sahabat kita dari Madura, nih. Ini apa, Pak? Dari mana, Pak? Dari Pekutatan. Dari Pekutatan. Bapak pengunjung, ya? Pengunjung. Desa Pekutatan. Oh, enggak. Nah, ini. Di sini bukan dari Mendoyo saja. Dari Pekutatan. Dari Badengkayu. Dari negara. Bahkan dari Surabrata. Jauh-jauh tadi. Nah, coba. Bagaimana, Pak, ya? Jauh dari Madura. Madura, ya? Nah, ini. Pedagang kita dari Madura. Terang ke sini, nih. Jualan. Nah, ini. Ini stand-nya stand baju, nih. Kacamata, nih. Ada Arlojijam. Nah, ini uniknya orang Madura, nih. Kemanapun mereka merantau. Kayak orang Padang. Jadi, di mana ada tempat, di sana dia cari hadapan. Oke, ayo. Nah, kita ke tempat stand mainan. Stand mainan, anak-anak. Nah, kalian lihat saat itu. Stand mainan. Nah, banyak sekali anak-anak main di sini, tuh. Adik dari mana? Kelajaran. Kelajaran mana? Di situ. Di situ mana? Jauh, ya? Main di sini, ya? Iya. Sama bapak ibu? Enggak, ibu. Sama ibu aja? Oh, teman-teman main sana, ya? Hmm. Oke. Nah, jadi, lahan yang seluas, mungkin lebih dari 2 hektare, ya? Di sini ada stand-standal juga. Stand-standal sepatu. Nah, kalian lihat sendiri, tuh. Nah, banyak orang belanja di sini. Jadi. Nah, ini stand pakaian kayaknya ini. Nah, ternyata banyak sekali di sini ada stand pakaian, ada stand makanan, kemudian. Ini orang pada bermondong ke sini, nih. Nah, itu ada dagang obat juga, tuh. Dagang obat. Yang sedang mengait customer-nya, tuh. Terima kasih, tuh. nah sahabat ini kalian lihat sendiri nih walaupun musim hujan walaupun becek naik begini nah orang pernah datang kesini nih nah itu taksunya daripada lapangan desa Pergung ini nah itu oke sahabat kita akan kesana nah tuh lihat tuh becek pun dilalui becek pun dilalui nah tuh ayo mari oke sahabat nah kita mau ke ujung sekarang nah disini tempat yang sangat sakral sekali sahabat dimana disini ada namanya angsagan ada tempat ada pura disini memang bersetananya uang-uang samar disini sebenarnya saya lihat disini adalah pasar agung pasar agung mungkin secara kasat mata kalian gak melihat tuh banyak sekali nih tetapi orang-orang asral pun datang kesini untuk apa untuk berbelanja bukan orang kita aja tetapi uang samar, uang gaman dengan jen lembut pun datang kesini untuk apa? untuk belanja saya lihat disini tapi memang ada disini pasar agung nah oke kita lihat kesana di Kajuk Kalin memang ada tempat disini yang namanya tubuh nah disitu ada pepuh besar yang tinggal disini nah kita kesana nah sahabat lihat disini orang-orang jawab pada jualan orang dari jauh nah ini sahabat kita saudara kita nah mari sahabat kita move ke situ ke tempat itu mungkin kita mau masuk ke tempat ini kita mau masuk nah disinilah tempatnya disini yoninya disini tempat daripada lapangan itu sendiri kita masuk ke dalam oke nah sahabat buda kita mau masuk ke dalam sekarang sahabat buda sahabat milenial nah ini ternyata tempat yang ada tubuh disini memang dari dulu tempat ini adalah sangat cakral sekali banyak penampakan-penampakan disini kemudian disini ada kisah tertentu dimana di tahun 1965 disaat G30S PKI nah disini ada pembantean pembantean disini bahkan tokoh PKI pada waktu itu dibante disini diseret kemudian disini PNI yang merayakan tentang kebelangan itu di tahun 1965 nah bahkan disini ada juga yang namanya orang meninggal orang anak muda meninggal jadi perempuan dan laki tergantung di pohon nah disini tempatnya nah disini kalau mungkin kalian lihat disini memang sangat luar biasa disini bukan suatu yang sangat aneh tidak ini terjadi setiap menunggulan sekali setiap adilai galungan nah orang-orang dari luar daerah orang-orang dari Jawa orang-orang dari Ubud dan Pasar datang kesini untuk apa ada yang menjualan ada juga yang membeli nah disini mereka datang jauh-jauh kesini berkumpul butaan orang datang kesini nah ini nah disini terjata memang beliau ini ini sapu jagat sapu jagat yang ada di Bajokangin jadi cumur utara ini sangat angker sekali ini memang nah ini adalah keunikan daripada desa pergun lapangan pergun yang sangat ramai sekali sahabat dari mana oh iya terima kasih ya yuk yuk nge-nge kalian lihat sendiri dari ujung sini banyak sekali orang-orang yang berdatangan jadi banyak stand-stand disini oke mari kita jalan kita jalan kembali supaya kita lebih tahu tentang saya ingin tanya sama beliau ini ini boleh bilang kakak saya ini dari desa pergun nah beli ini tuh sudah ramai sekali beli nge lapangan nge jadi sudah beli sudah nerima begini sudah nerima sudah artinya rame-rame rame-rame ini rasanya rame-rame ini ya sudah dari dulu sudah dari dulu dari tahun 80 saya disini oh sudah menerima seperti itu ya jadi memak tapi ramainya ini dari tahun 2000 ini 2000 2000 sudah ramai sekali seperti ini jadi mereka datang ke sini ya kemarin juga pernah dipindahkan ke berapa beli ya iya pernah tapi di sana tidak mau orang sudah datang ke sana oke nah itu sahabat jadi lihat taksunya lapangan pergung oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati